Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel OnBeeSport. Walaupun akhulan KO merupakan salah satu momen paling menarik dan dinantikan dalam pertarungan tinju. Biasanya, petinju yang memiliki rasio kemenangan KO tinggi, pertarungannya akan sangat diminati dan lebih dijagokan untuk menang. Sehingga ketika petinju yang dijuluki Raja KO ini menerima kekelahan saat bertarung, peristiwa itu akan menjadi momen paling mengecewakan bagi penggemar tinju. Dan di video kali ini, kita akan melihat beberapa momen tak terlupakan ketika giliran petinju Raja KO dipukul KO mengenaskan. Bisa dibilang, tak ada penggemar tinju yang tidak akan mengenal nama Mike Tyson. Petinju yang sejak kemunculannya telah mengangkat nama olahraga tinju menjadi olahraga paling diminati di dunia pada tahun 1980-an. Memiliki pukulan kuat yang disertai kecepatan di atas rata-rata api tinju kelas berat, Tyson disebut-sebut sebagai orang yang paling mewakili olahraga tinju sebagai bagian dari olahraga pertarungan. Gaya bertarung agresifnya ini telah memberikan 50 kemenangan sepanjang karir Mike Tyson, dengan 44 di antaranya adalah dengan KO dan TKO. Di pertarungannya yang ke-38, Mike Tyson yang saat itu adalah juara dunia tak terbantahkan, ditantang oleh James Buster Douglas. Petinju yang saat itu kurang dikenal karena belum pernah memenangkan gelar tinju dunia. Namun secara mengejutkan, Douglas mampu menjatuhkan Tyson yang belum terkalahkan dengan pukulan KO pada ronde ke-10. Bertarung tanpa rasa takut, Douglas memang telah memberikan beberapa kejutan sejak awal pertarungan. Di ronde ke-8, pukulan Tyson berhasil menjatuhkan Douglas. Namun pertarungan itu berhasil bangkit dan melakukan serangan balik, yang membuat Tyson kewalahan dan KO di ronde ke-10. Terima kasih telah menonton! Rumble in the Jungle Salah satu pertarungan yang sangat terkenal pada tahun 1974. Pertarungan antara dua nama besar di kelas berat, Muhammad Ali versus Josh Format. Muhammad Ali diposisikan sebagai Petinju Underdog yang diprediksi tidak akan mungkin bisa bertahan dari pukulan Format, yang sudah dikenal sebagai salah satu yang terkuat dalam sejarah tinju. Ya, saat itu Format adalah Petinju tak terkalahkan dengan 40 kemenangan, 37 kemenangan KO dan TKO. Namun siapa sangka, ketika bertarung, Muhammad Ali menggunakan strategi nekat, dengan hanya melindungi kepalanya agar tidak dipukuli, dan membiarkan pukulan kuat Format mengenai tubuhnya. Walaupun berisiko tinggi, namun cara bertarung Muhammad Ali ini telah membuat Josh Format kelelahan, hingga dapat dengan mudah dijatuhkan pada ronde ke-8. Terima kasih telah menonton! Sebelum berhadapan dengan Tyson Fury, Deonti Welder adalah Petinju tak terkalahkan, yang hampir memenangkan semua pertarungannya dengan KO dan TKO. Pertarungan pertamanya dengan Tyson Fury terjadi pada tanggal 1 Desember 2018, dengan hasil imbang. Namun di pertarungan kedua, Fury berhasil menjatuhkan Wilder beberapa kali, sebelum akhirnya diputuskan kalah TKO di ronde ke-8. Pada bulan Juni 2019, Anthony Joshua yang belum terkalahkan dan pemegang beberapa gelar kelas berat dunia, ditantang oleh Andy Ruiz Jr. Anthony Joshua adalah salah satu Petinju kelas berat paling digemari, yang telah memukul KO 21 dari 22 lawan yang pernah dihadapinya. Di saat pertarungan, Joshua berhasil menjatuhkan Ruiz di ronde ke-3. Namun Ruiz berhasil bangkit melakukan pukulan balasan, menjatuhkan Joshua dan menang TKO di ronde ke-7. Terima kasih telah menonton! Melihat tubuh tinggi kekar yang dimilikinya, tak mengherankan jika Frank Bruno memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Dia dikenal sebagai Raja KO dari Inggris, karena dari 40 kemenangannya, 38 adalah dari kemenangan KO dan TKO. Namun selama karirnya, Bruno juga telah mengalami lima kekelahan KO dan TKO. Pertarungannya yang terkenal adalah dua kekelahan dari Mike Tyson pada tahun 1989 dan 1996. Dan juga kekelahan dari rekan satu negaranya, Lennox Lewis, pada tahun 1993. Sedangkan kekalahan pertamanya adalah saat bertarung dengan James Smith pada tahun 1984. Terima kasih telah menonton!